Intro Anda masih bersama kami dalam AINews Papua Kita beralih ke informasi berikutnya Setiap manusia memiliki potensi dan sumber dayanya masing-masing Jika kita bisa memanfaatkan potensi dan sumber daya yang kita miliki dengan baik Maka akan mendatangkan income bagi diri kita Seperti apa yang dilakukan pedagang Soto berikut ini Dengan pengetahuan yang dimiliki dalam mengelola makanan Muhammad Kasih mulai menjalani usaha berdagang Soto Ayam sejak tahun 1996 Awalnya dalam membuka usaha Soto Ayam, Muhammad Kasih memiliki modal usaha 27 juta Dirinya mulai membuka usahanya di daerah terminal Entrop Menurutnya dengan potensi dan sumber daya yang kita miliki Kita dapat menjalankan usaha yang baik, yang dapat mendatangkan income bagi kita Dengan semangat dan tekad serta kerja keras dalam berusaha Kini Muhammad sudah bisa mempekerjakan dua orang karyawannya Yang membantu menjalankan bisnis Soto Ayam miliknya Menurutnya dari hasil penjualan Soto Ayam yang dijalaninya tiap bulan bisa mencapai 15 juta rupiah Warung Soto miliknya setiap hari ramai didatangi pembeli Diharapkan sebagian dari kita yang ingin memanfaatkan potensi dan sumber daya yang kita miliki Agar dapat menggunakannya dengan baik Dalam menjalankan bisnis apa saja Asalkan ada kemauan dan kerja keras serta tekad yang kuat Dalam berusaha mendatangkan income dengan cara-cara yang baik bagi kita Tim Liputan Ainus Jayapura melaporkan